Intro Pembawa acara Soraya Rashid sedang ramai di perbincangkan publik media sosial. Beberapa hari terakhir, beredar video mesum yang disebut mirip dirinya. Narasi dalam video yang beredar itu pun mengarah kepada sosok presenter cantik itu. Salah satu yang dianggap mirip adalah penggunaan kalung dengan simbol S. Angela T. mengancam pelaku yang menyebarkan video mesum dan menulis itu adalah Soraya Rashid atau dirinya. Angela T. juga mengatakan akan segera mengurus kasus tersebut. Seperti apa, Angela Timurka melihat kabar beredar video mesum yang dibilang mirip Soraya Rashid atau dirinya. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan video panas. Video panas tersebut beredar di media sosial dan tertera jika wanita yang ada di dalam video tersebut adalah host ternama. Ada juga yang berpendapat pemeran wanitanya disebut mirip dengan presenter Soraya Rashid. Soraya Rashid yang pembawa acara uang kaget ini mendapatkan banyak DM Instagram yang menanyakan kebenaran dari video tersebut. Dirinya jelas membantah dirinya sebagai pemeran wanita dalam video mesum itu dan mengatakan hanya mirip saja. Seperti halnya saat Soraya menginjak sandal anak kecil, jatuh saat duduk di ranjang, terpeleset, dan insiden kecelakaan saat syuting uang kaget lainnya. Sementara Angelati juga telah lama dikenal sebagai artis yang juga bersahabat dengan Chris Hatta dan Dita Sudarjo, sosialita mantan tunangan Denny Sumargo. Baru-baru ini, Soraya Rashid dan Angelati memberikan klarifikasi terkait video mesum mirip dirinya yang beredar di media sosial. Klarifikasi Soraya Rashid dan Angelati terkait video mesum tersebut ada di Instagram pribadi keduanya. Bermula dari banyaknya DM yang mereka terima di Instagram, kedua artis itu jadi tahu ada video mesum yang disebut-sebut mirip diri mereka. Males sebenarnya klarifikasi kayak beginian, tulis Soraya Rashid. Lewat video singkat Soraya Rashid kembali memberi klarifikasinya. Aku dapat banyak DM katanya yang bisa ngomong video itu aku tuh karena sama-sama pakai kalung es aku gak tahu ya dia namanya siapa. Aku belum lihat videonya tapi katanya dia pakai kalung es ucap Soraya Rashid. Sementara Angelati juga tak tinggal diam, terlihat dari postingan di story Instagramnya sebagai berikut. Kami bekerja membantu dan menghibur dengan niat baik, tapi lagi-lagi diusik. Beberapa manusia punya niat jahat dan hancurin nama baik kita gak apa-apa. Nanti lihat apa yang Tuhan tumpahkan ke hidup kalian semua terhitung hari ini silahkan sebarkan dan fitnah kami, tulis Angelati. Usai kedua artis itu memberi klarifikasi di laman story Instagram, akhirnya perlahan akun penyebar video tersebut turut mengklarifikasi postingannya. Kenapa tiba-tiba klarifikasi? Loh katanya itu video mesum Soraya. Hati-hati UU IT menanti, sebarin aja viralin aja. Nambahin dosa biar neraka penuh. Tulis Angelati yang kemudian direpos Soraya Rashid. Terima kasih telah menonton!